Terima kasih telah menonton Sampai akhirnya, keadilan dianggap berpihak padanya Kini proses sidang etik Eliezer ini viral di media sosial Terlebih melihat tampilan Eliezer untuk pertama kalinya mengenakan lagi seragam polisi setelah lama menjalani masa sidang Sidang etik ini digelar Usai Baradae atau Richard Eliezer mendapatkan fonis 1 tahun 6 bulan dari Majelis Hakim Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, menggelar sidang komisi kode etik Polri, KEP, terhadap Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu Kabar sidang etik ini pun terkesan mendadak, pasalnya sebelumnya Kapolri Listio Sigit sempat mengungkapkan sidang etik itu dalam persiapan Namun, pada Rabu, 22 Februari 2023, Baradae pun menjalani sidang etik atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J Dalam tayangan kompas, TV disiarkan secara langsung, nampak Baradae sudah memasuki ruang sidang Ia mengenakan seragam polisi lengkap dengan pangkat Baradae yang masih menempel di bahu Baradae tampil dengan ekspresi datar Ia berjalan didampingi dua polisi lainnya Putusan sidang etik ini pun menentukan nasib Baradae selanjutnya sebagai seorang polisi Harapannya, ia masih ingin tetap menjadi bagian dari BRIMOB Namun, belum diketahui pasti keputusan sidang etik yang dijalani Baradae Untuk diketahui, Baradae adalah salah satu terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofrian Shah Yosua Huta Barat yang melibatkan mantan Kadif Propam Verdi Sambo Sejak terlibat kasus pembunuhan ini, Baradae masih belum menjalani sidang etik atas perbuatannya Kini, ia telah difonis satu tahun enam bulan penjara atas kasus-kasus pembunuhan berencana Brigadir J Putusannya pun hampir inkrah karena, baik pihak jaksa dan penasihat hukumnya tak melayangkan banding Dalam sidang kali ini, kata Ramadan, akan diawasi langsung oleh pengawas eksternal yakni Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti Ramadan menyebut ada tiga orang yang memimpin jalannya sidang tersebut yakni ketua, wakil ketua hingga anggota sidang Lebih lanjut, Ramadan berharap hasil dari sidang kode etik terhadap Baradae bisa diputuskan hari ini Listio menyebut tidak akan mungkin sidang kode etik itu tidak digelar untuk anggota Polri yang melakukan pelanggaran Listio mengatakan saat Kini Divisi Propam Polri tengah menyusun jadwal terkait sidang kode etik tersebut dengan mempertimbangkan segala aspek Aspek yang dimaksud adalah baik yang meringankan atau yang lainnya untuk nantinya diputuskan dalam sidang kode etik tersebut Terima kasih telah menonton!